Saya dengan Kolonel Infantri Rahman Fikri dan NIM 0803 Madiun. Pada kesempatan ini, kami ingin mempersembahkan sedikit pengabdian kami kepada bangsa dan negara tercinta melalui upaya menyelamatkan sejarah dengan wawancara terhadap tokoh masyarakat, ulama sebagai pelaku sejarah langsung terjadinya pemberontakan PKI 1948 dan 1965 di Madiun. Kami berharap melalui kesaksian, melalui pernyataan para pelaku sejarah yang langsung melihat peristiwa tersebut bisa digunakan sebagai bahan wawasan kebangsaan khususnya bagi generasi muda kita sehingga mereka mengerti, mereka paham bahwa pemberontakan itu betul-betul terjadi di Madiun. Dengan demikian, kami berharap mereka akan tampil paling depan sebagai generasi yang membentengi Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai upaya pihak-pihak lawan, dari berbagai upaya komunisme untuk bangkit kembali di Indonesia dan memutar balikkan fakta bahwa mereka adalah korban, bukan pelaku pemberontakan. Jangan sampai ini terjadi. Kami menitipkan kepada generasi muda Indonesia bahwa sejarah yang sudah demikian banyak memakan korban jangan sampai terulang dimanapun di bumi Indonesia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengis dengan masyarakat itu sudah menulis ada tiga bulan. Tiga bulan lebih Madiun itu silam tidak ada apa-apa. Karena kebanyakan itu. Di mana-mana ada banggai, di mana-mana ada banggai. Entah itu banggai siapa saya tidak tahu. Terus ada lagi pondok yang dimusnahkan 15 dibantai, 16 orang dibantai semua. Mermau pondok-pondok mermau. Dulu sebelum kejadian 48, memang banyak kader-kader PKI yang menyusup ke kita. Kita yang tidak tahu. Padahal yang dekatkan ke agama, jadi kita tidak tahu. Terus, diantaranya, kia-kia yang ada di sini, cuma adakan istilahnya gemblengan untuk mengantisipasi kejadian yang akan terjadi. Saya tidak lama lagi kok terus ada kejadian di Pandansari itu, beduk itu dibakar. Zaman ini PKI mengaruhi ke tontonan. Pau hitik-pau hitik dengan teman-teman itu. Pau hitik dengan teman-teman itu, kejadiannya di PKI ini, anggirin gua kembetan purungan di jejek. Sasarannya yai dari santri, gua itu mendatung punki-punti. Tapi PKI ini, bantuan bintar, ya sakit mengikut yai apa. Oh, alah. Sakit mengikut yai apa? Sakit. Sakit mengikut yai apa? Maksudnya, gua belajar agama. Nggak, sakit mengikut yai apa PKI ini. Tenang ini. Politi PKI ini memang hebat betul. Sebelum menghancurkan agama, dia masuk dulu ke agama. Nanti kan jadi musuh dalam selimut, anda-ndak tahu. Di situ sudah diajarkan, mengajar hatis tidak percaya pada Tuhan. Anak TK itu dibilang gini, ayo minta permainan pada Allah. Allah yun permainan, saya kan enggak diberi. Ayo saya minta pada Pak Guru, Pak Guru minta diberi permainan. Jadi, Allah kan enggak ada atau enggak ada. Kita yang seheran waktu itu lho, pemerintah kok dingin saja itu. Yang seheran itu. Kalau enggak ada jalan gitu, itu padahal kita kan ketuhanan yang maksa. Kok dibiarkan? Permulaannya PKI sudah bergerak, tapi masih dalam permulaan. Jadi, kejolak-kejolak-kejolak itu, terus diadakan perdamaian. Pertemuan tokoh-tokoh agama disatukan untuk melawan ini, gitu. Tapi sampai datang, langsung diajak. Datang ke bupaten, ada yang ditumpangkan bis, truk ke sana, ke mari. Itu termasuk bapak saya. Di kreisean itu. Di kreisean itu. Banyak. Ini ku tiang, ini ku setengah itu mengatakan yang di Srijalur, yang dikatakan yang dikatakan, yang dikatakan, yang dikatakan, yang dikatakan, itu montor. Montor itu enggak ada yang dikatakan. Sekarang itu montor ada yang dikatakan, yang dikatakan, sejak melampah, sejak tani kertek, yang dikatakan yang dikatakan, yang dikatakan.